Setelah resmi dibuka di markas Komando Pertahanan Udara Nasional di Jakarta, 4 unit pesawat jet jenis Sukhoi Su-2730MKI dari Squadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar dan dipimpin oleh Letkol Penerbangan David Y. Tamboto selasa pagi langsung membelah langit batang. Dalam latihan pertahanan udara nasional Tutuka ke-38 di mana sebelumnya 4 unit pesawat Sukhoi, 1 unit helikopter Super Puma serta 1 unit pesawat Boeing 737 milik TNI AU disiagakan di Bandara Hang Nadim Batang. Pengawas pengendali unit Sukhoi Kolonil PNB Budi Ramelan mengatakan latihan ini bertujuan mengetahui dan mengukur tingkat kesiapan operasional Komando Pertahanan Udara Nasional serta melaksanakan sistem pengamatan penangkalan dan penindakan yang handal serta meminimalisir dampak serangan udara. Jadi tertukar untuk tahun ini merupakan uji RO rencana operasi yang dimiliki atau uji protap yang dimiliki oleh Kohanutas Nah kita sekarang kita makan uji protap jadi apabila protap ini kita laksanakan ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang harus diperbaharui nanti kita akan kaji dan kita akan perbaharui protap yang sekarang sudah berlaku di Kohanutas. Selain itu diketahui 2 unit Sukhoi yang melakukan uji terbang pada selasa pagi sempat melakukan penghadangan terhadap objek asing yang melintas di kawasan udara Indonesia. Meski akhirnya pihak TNI AU tidak berhasil memaksa pesawat tanpa identitas tersebut mendarat dikarenakan berhasil meloloskan diri. Fernando Sirait melaporkan dari Batam